Hai showbiscuit, Park Sin Hie dan Choi Tae Joon resmi menikah pada 22 Januari 2022. Hmm, kira-kira Lee Minho dateng gak ya? Yuk simak momen bahagianya di video ini. Jangan lupa subscribe. Park Sin Hie menangis saat mengucap janji pernikahan di hadapan pendeta. Suasana harus seketika berganti ketika para sahabat memberikan hadiah lagu. Ada Kras dan D.O.X.O yang menyanyikan lagu Beautiful soundtrack drama Goblin. Serta Lee Hongki menyanyikan lagu I Am Saying, os drama The Hairs yang dibintangi Park Sin Hie dan Lee Minho di 2013 silam. Lee Minho sendiri juga masuk dalam daftar tamu yang hadir di pernikahan Park Sin Hie. Lee Minho membagikan foto saat datang ke pernikahan Park Sin Hie dan Choi Tae Joon. Lucunya, ia diundang sebagai Kim Tan, nama karakternya di The Hairs. Balas dendam, Lee Minho pun menulis nama karakter Park Sin Hie, yaitu Cha Eun Sang, di caption. Sampai video ini dibuat, belum ada foto dokumentasinya bersama Mampelai. Dari foto-foto dispatch yang terlihat hadir adalah Nam Gong Min, Kim Boom, Nam Ji Hyun, hingga Ryu Jun Yeo. Kita tunggu aja ya foto barengnya Lee Minho, Park Sin Hie, dan Choi Tae Joon. Kira-kira gimana menurut kalian? Anyway, selamat untuk Choi Tae Joon dan Park Sin Hie atas pernikahan serta kehamilan anak pertama. Thank you for watching this video. Bye, shiobi sekit! Sampai jumpa di video selanjutnya.